Berikutnya permukiman di Kamalmuara tertutupi hamperan busa bak salju. Warga tak paham apakah hamperan busa ini berasal dari limbah atau sekedar neburan ombak. Nelangsa mendera para nelayan yang tinggal di kawasan Kamalmuara penjaringan Jakarta Utara. Hidup di tengah impitan tanggul pulau reklamasi, membuat para nelayan ini akhirnya kesulitan mengais nafkah sehari-hari. Penghasilan berkurang drastis, lantaran ikan-ikan mulai sulit di jaring. Udah-uduh pasti berkurang Pak, itu kalau nggak salah dari mulai tahun 2010. Nelayan pesisir ini udah merasakan pendapatannya itu sangat berkurang Pak. Sedangkan untuk biaya transport kita ke laut kan setiap tahunnya naik gitu Pak. Jadi sangat-sangat berkurang Pak dengan adanya pulau reklamasi. Kondisi permukiman pun kumuh. Di sisi lain, tanggul yang dibuat untuk menahan ombak ke pulau reklamasi justru yang terimbas adalah para nelayan. Mereka tak bisa lagi memarkirkan perahu di tepian, lantaran terhalang tanggul. Mau tak mau perahu diparkir di luar tanggul dengan risiko terempas ombak jika tengah pasang. Rencananya sih untuk menahan ombak ya. Tapi kenyataannya ini ya tanggul untuk apa ke depannya ini saya kurang tahu. Sebenarnya ada tanggul ini kami sebenarnya senang. Cuman kenyataannya kami ini tadinya di dalam malah sekarang kami di luar laut. Ya pasti kan kena posisi perahu ini pasti kena ombak kan. Kalau di dalam kan sini beteduh. Belum lagi persoalan perairan di Kamalmuara yang nyaris tertutupi busa bak salju. Warga tak paham asal mula hamparan busa terjadi. Yang jelas busa-busa ini keluar saat rumah pompa polder Kamal mengeluarkan air atau menyedot dari sisi lainnya. Ini banjirnya nggak terlalu banyak. Kalau busanya apa? Busanya iya. Tergantung dari penyedotan ini dia. Ini banyak biar segini apa gimana Pak? Banyak juga. Warga menanti apa yang pemerintah akan lakukan pada warga yang kini masih tinggal di Kamalmuara. Pasal sebagian warga ibu kota sejatinya mereka tetap berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.